Intro Persiapan akhir sirkuit Formula E Ancol Persiapan sirkuit Jakarta International Ibris atau GEIC Ancol untuk ajang pada Formula E Jakarta 2022 sudah mencapai tahap akhir Tampak sejumlah pekerja tengah melakukan cek sirkuit Beberapa pekerja lain pun tampak memindahkan material di sekitar infrastruktur lintasan menggunakan alat berat Selain itu, sejumlah pekerja juga tampak sedang mengecat dinding pembatas lintasan dan mulai menampilkan stiker sponsor Menjelang penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta International Ibris Ancol Taman Impian Sponsor dari perusahaan swasta masih terus bertambah Jumlah sponsor pendukung event ini pun sebanyak 31 perusahaan Vice Managing Direktur Formula E Jakarta Gunung Kartiko berterima kasih dan berharap dukungan sponsor membantu menyukseskan ajang balap mobil listrik internasional tersebut Sponsoran Formula E Jakarta tidak saja mendapat dukungan dari perusahaan swasta, tetapi juga sponsor global Sementara itu, semua tribun penonton sudah siap digunakan Atap tribun penonton yang sempat roboh beberapa waktu lalu pun sudah selesai diperbaiki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan persiapan sirkuit tersebut berjalan lancar Pihaknya optimis seluruh persiapan akan selesai dalam waktu dekat Pihaknya juga menuturkan saat ini yang bekerja mempersiapkan sirkuit tersebut terdiri dari kru yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang sudah biasa menangani balapan Formula E Terpantau di lokasi, para pekerja melakukan itu dengan teliti dikarenakan ini sirkuit perdana pertama di Asia Tenggara Sebagaimana diberitakan, hingga saat ini persiapan untuk ajang balap mobil listrik itu sudah rampung hingga 90% Pedak kru Formula E sudah berjajar rapi Bahkan, panitia pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Saroni mengungkapkan Pembalap Formula E akan mengunjungi pedak masing-masing di sirkuit untuk menyiapkan sarana pendukung Tentu dengan kecekatan yang dilakukan panitia penyelenggara ini membuat Formula E Operation atau FIU Selagu penyelenggara global ajang balap mobil listrik mengatakan bahwa Formula E Jakarta akan menjadi balapan terbesar dan tersukses sepanjang sejarah Yang tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ancol Taman Impian sebagai salah satu partner untuk mensukseskan ajang balap mobil bergensi ini